Inilah salah satu tersangka aktor mendaratnya imigran gelap asal Rohingya di Aceh belakangan ini. Huson Mukhtar, warga negara Bangladesh ini ditangkap suatuan reskrim Polres Pidi setelah melarikan diri saat kapalnya mendarat bersama 149 imigran Rohingya di pantai Laung, Pidi, Nangro, Aceh, Darussalam 14 November lalu. Huson yang bertugas sebagai kapten kapal bersama tiga warga negara Bangladesh lain kabur ke hutan dan meninggalkan penumpang begitu kapal mendarat. Saat ini ketiga tersangka lain masih dalam pengejaran polisi. Dalam aksinya mereka memungut bayaran antara 100 ribu hingga 200 ribu tak ke Bangladesh atau sekitar 14 hingga 28 juta rupiah per orang untuk mengeluarkan penghuni Rohingya dari kem pengungsi di Bangladesh ke Indonesia. Kita mendapatkan keterangan-keterangan bahwa mereka masuk ke Indonesia ini dengan membayar dan diketahui bahwa yang lari-lari itu bagian dari pantai. Tersangka tidak akan dideportasi ke negara asal. Para penyelundup akan dijerat dengan Undang-Undang Imigrasi dan Perdagangan Orang dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari PD Nanggoro Aceh Darussalam, Dian Rahmat Syaputra, RTV.